Ruang instalasi gawat darurat atau IGDRSUD Majalaya Kabupaten Bandung ditutup sementara Membludaknya pasien serta kurangnya ketersediaan oksigen di rumah sakit tersebut menjadi faktor utama ditutupnya ruangan tersebut Ruang instalasi gawat darurat atau IGDRSUD Majalaya Kabupaten Bandung Jawa Barat ditutup untuk sementara waktu Penutupan dilakukan karena membludaknya pasien serta kurangnya ketersediaan oksigen di rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Bandung tersebut Dalam sehari rumah sakit ini membutuhkan sebanyak 145 tabung oksigen berukuran besar untuk menangani pasien COVID dan non-COVID Selain itu keterisian tempat tidur atau bed okupansi red di RSUD Majalaya mencapai angka 100% Sebetulnya seperti yang kita lihat ya kita sekarang mulai kemarin mengambil kebijakan berdasarkan rapat emergensi tadi malam Untuk menutup sebagian pelayanan khususnya UGD karena terkait dengan ketersediaan oksigen, buplai oksigen ke rumah sakit Hal ini kita ambil karena melonyaknya kasus COVID sekarang dan juga kebutuhan pasien umum yang memerlukan oksigen Jadi kebutuhan oksigen rumah sakit itu bukan hanya untuk istilahnya memenuhi pasien COVID Tetapi juga untuk pasien-pasien umum yang memerlukan dan juga beberapa tinakan seperti operasi atau yang lainnya juga sangat memerlukan Penutupan ruang instalasi gawat darurat tersebut mulai dilakukan terhitung sejak selasa kemarin sampai batas waktu yang belum ditentukan Sementara itu pihak rumah sakit berharap kepada pemerintah untuk membantu memberikan pasokan oksigen agar pelayanan UGD kembali beroperasi Yuwana Kurniawan, Bandung TV